Baru-baru ini seorang pria asal Inggris berhasil melelang novel Harry Potter yang langka. Novel itu dilelang melalui Hanson Octiners di Binstone Hall Staffordshire. Novel edisi pertama tersebut terjual seharga $89.996 atau setara 1,3 miliar. Novel berjudul Harry Potter and the Pilosoper Stone itu merupakan salah satu dari 500 yang diproduksi dalam cetakan pertama pada tahun 1997 silam. Dikutip tribuntravel.com melalui Insider, penjual novel langka itu adalah seorang direktur pedagang kertas berusia 68 tahun dari West Sussex, Inggris. Pasalnya, ia mendapat novel karya J.K. Rowling itu dari sebuah toko buku pada tahun 1997 dengan harga Rp242.000. Pria berusia 68 tahun itu menyimpannya dalam kegelapan selama 25 tahun. Hal itu ia lakukan untuk menghentikan sinar matahari yang dapat mengubah halaman novel menjadi berwarna coklat. Selain itu, ia juga memastikan bahwa novel tidak pernah dibaca. Lalu pada Rabu 9 Maret 2022, novel tersebut berhasil terjual secara online oleh pembeli asal Amerika. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal Youtube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!